Intro Jadi mata anak saya akan buta dong Iya bu Lakukan apa saja supaya anak saya tidak buta Ya sebuah dok Tidak bisa bu Kecuali ada yang mendonorkan matanya untuk anak ibu Saya? Saya yang akan mendonorkan mata saya buat anak saya dok Ibu yakin mau mendonorkan mata ibu? Saya yakin Jagankan mata Nyawa saya pun akan saya berikan buat anak saya dok Baiklah bu Kalau memang ibu sudah yakin Saya akan siapkan operasinya Permisi bu Lakukan yang terbaik Baik Terima kasih Ibu jangan banyak bergerak dulu ya Karena bekas operasi mata ibu itu belum pulih Tapi saya ingin lihat anak saya dok Betul ibu kondisinya baik bu Ibu tidur dengan kamu Aduh Berjinkan saya dok Untuk lihat anak saya Ibu Anak ibu Ada di sebelah ibu Tapi Anak ibu belum sempat Tapi alhamdulillah Operasi plantasi matanya Perjalanan lancar Alhamdulillah dok Terima kasih banyak Boleh Saya minta pindah ruangan dok Memangnya kenapa bu Ibu disini Bisa setiap saat bersama anak ibu Begini dok Saya 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 tidak ingin Anak saya Rudy tahu Bahwa yang mendondorkan matanya adalah Saya dok Karena saya khawatir Kelak Dia akan merasa bersalah Baiklah bu Kalau gitu Nanti suster yang akan urus Pemindahan ruangan awat ibu ya Terima kasih ya dok Sama-sama Kalau gitu saya permisi ya bu Rudy sayang Biarlah kamu tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi Agar Tidak jadi pikiranmu nanti Itu yang saya lihat lewat mata batin saya Nenek baik banget ya Nenek Kaya lah Kasihin matanya Buat papa Enggak lu bangga Pena nenek kayak gitu Pak Apa kamu gak tergerak hatinya untuk minta maaf sama ibu kamu Mumpung ibu kamu masih ada di rumah mas Roy Alah itu paling cerita bohong dari dia Supaya aku bisa ketemu sama perubahan tua itu Jangan percaya omongan dia Sini kotak ya Mas Roy Maafin suami saya ya Tapi saya percaya kok sama semua yang mas Roy ceritain Apa yang saya ceritakan itu sesuai dengan apa yang saya lihat pakai mata batin saya Saya gak pernah memaksa orang untuk percaya dengan apa yang saya omongi Tapi yang jelas Ibu Sukma sangat ingin diterima oleh mas Rudi Karena ibu Sukma sendiri Sudah hidup sebetang karat Dan sakit-sakitan Oh ya mbak Ini alamat saya Siapa tau mas Rudi berubah pikiran mau bertemu dengan ibu Sukma Ada di rumah saya Makasih banyak ya mas Roy Permisi Kenapa perubahan tua itu ganggu hidup aku aja ya Pakai datang segala Ganggu ketenangan hidup aku aja Ujung-ujungnya pasti minta duit Bagi ayah perubahan matanya Makin susah aja Ini semua gara-gara kotak ini nih Sekarang hidup aku jadi kacau Dia buang deh Kenapa ruangannya jadi gelap kayak gini ya Gelap apa-apa yang diterang-beneran kayak gini Kamu ngomong apa sih Kenapa aku gak bisa pilih apa-apa Kau temannya gelap Kenapa dengan mata aku Mata aku Gelap ini Bu Bu Sukma Ada apa Roy Bu Sukma kemana Pak Dia gak ada di kamarnya Bu Sukma sudah pergi Tunggu lagi Pergi kemana Pak Tadi dia pamitan pulang Pak kenapa Papa biarin sih Pak Bu Sukma itu kan lagi sakit Pak Kasian Pak Roy Papa udah cegah Bahkan Papa udah Nawarkan untuk nganter dia Tapi dia tetap ngotong mau pulang Kasian Bu Sukma Pak Dia sudah rela mendonorkan matanya untuk anaknya Tapi dia malah disiasiakan anaknya Astaga Tegah sekali anaknya Ibunya sudah korban begitu banyak Masih dibiarkan hidup susah Aku juga gak ngerti Pak Kita doakan aja Semoga Bu Sukma baik-baik aja Ya mudah-mudahan gak apa-apa Kayaknya ada Bu Sukma itu Bu Sukma Bu Sukma Assalamualaikum Waalaikumsalam Nak Jarwo Ibu baru pulang Iya Terus gimana Bu Tadi Ibu ketemu Sama alamat rumahnya si Rudy Alhamdulillah Nak Jarwo Ketemu Ya syukurlah kalau begitu Terima kasih banyak ya Nak Jarwo Sama-sama Terus kenapa Ibu udah pulang Ya Nak Rudy Sibuk sekali Bu Sukma Ibu kan lagi sakit Kok sampai hati Si Rudy ngebiarkan ibu pulang sendirian Saya yang minta sama Rudy Tidak usah diantar Saya bisa kan pulang sendiri Karena Nak Rudy sebetulnya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya Setahul rumahnya si Rudy Sesibuk-sibuk apapun si Rudy Harusnya dia mengutamakan ibu Ibu kan orang tuanya Ya Saya gak bisa sekarang pulang sendiri Melanjar Bu Iya Bu Saya istrihatu ya Bu Iya Bu Terima kasih ya Nak Sama-sama Bu 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 Sukma Bu Bu Sukma Oh Tidak Bawa lari Bu Kenapa aku gak bisa melihat Aku gak mau hidup kayak gini Apa Apa Istighfar Apa kamu itu harus berdoa Mereka ampun sama Tuhan Bukan yang malah marah-marah kayak gini Tak ampun Kamu pikir itu aku banyak dosa Dosa aku apa Mungkin kamu kena azab dari Tuhan Karena kamu udah menyenyakkan ibu kamu sendiri Aku jadi buta itu karena jatuh Bukan karena kena azab Hari ini kamu masih percaya begitu ke Tuhan Hah Gak logis kamu itu tau gak Aku tuh cuman kasih tau kamu Pak Kenapa sih kamu harus pakai marah-marah Gak penting aku gak butuh semua itu Aku sekarang minta kamu bawa aku ke dokter Aku gak mau buta aku pun cuma sembuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau kemana Bu jalan sendirian Ibu kan lagi sakit Saya mau bertemu dengan panitia kurban Pak Oh saya panitia kurban ya Pak Oh iya Harga kambing sekarang berapa ya Pak Ya sekisaran 2 juta Bu 2 juta Kalau begitu saya tidak jadi berkorban Uangnya kurang Pak Emang uang ibu ada berapa? Uang saya hanya ada 750 ribu Mungkin bisa patungan sama warga lain Bu Buat berkorban Bisa begitu? Bisa Bu Bisa Bu Kalau memang ada warga yang mau batungan sama Ibu Kalau begitu Uangnya saya titipkan ya pada panitia Iya Bu Siapa tau ada yang mau bergabung Iya Bu Astagfirullahaladzim kenapa mas? Bu 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 Bisa apa? Tidak tau ya Pak Tidak tau tiba-tiba klingsan Ayo bantu kita bawa pulang aja yuk Ayo pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Dokter Apa suami saya masih bisa melihat lagi? Secara fisik Kondisi mata suami ibu itu normal Saya gak bisa lihat apa-apa dok Kok dokter bisa bilang normal apaan maksud dokter? Bah Kamu tuh dengerin penjelasan dokter dulu Maksud saya pak Tidak ada kelainan pada organ mata bapak Kalaupun bapak mengalami kehilangan penglihatan Karena jatuh Kemungkinan besar disebabkan oleh trauma Karena benturan yang keras Sehingga menyebabkan syaraf mata bapak terganggu Oke 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 Jadi berapa lama lagi saya bisa melihat dok? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pak Saya gak mau itu saya mau kepastian dokter Saya sendiri hanya seorang dokter pak Yang hanya bisa mengobat Bukan menyembuhkan Jadi yang bisa menyembuhin saya siapa? Tuhan pak Bu Sukma Ibu segera berobat aja ya Karena menurut Jarwo Kondisi ibu semakin menurun Kalau gitu biar Jarwo antar ke rumah sakit ya bu Enak Udah usah nak Jarwo Ibu cuma kecapean Kalau istirahatnya cukup juga ibu sehat kembali Lagipula Kalau ibu Kedokter nanti malah disuruh opname Emang kenapa bu kalau diopname Yang penting kan ibu bisa sehat kembali Ibu khawatir Rudy pulang ke rumah ini Ibu tidak ada di rumah Lala Ibu Bersi Elo Terima kasih.